Darah pendekar jilid 15. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara tertahan saking gerangnya. Dia tidak tahu betapa peklian sejak tadi menderita ketakutan yang amat hebat. Darah ini dalam keadaan tertotok di panggul dan di bawah berkelahi mati-matian, lolos dari lubang jarum di antara sambaran senjata tiga orang Raja Bajak yang mengeroyok Raja Iblis itu. Kemudian, sekarang di bawah berlomcatan berjuang mempertahankan nyawa diancam kematian mengerikan di pusaran maut. Ingin rasanya peklian menjerit dan menangis, akan tetapi darah ini menguatkan hatinya dan hanya memejamkan mata melihat ombak menggunung yang setiap saat seperti hendak minelannya. Beberapa kali mukanya disiram air laut dan mulut, hidung dan matanya terasa asin dan pedas sekali. Ketika Raja Iblis itu mengeluarkan suara tertahan dengan gerang, peklian membuka matanya dan darah ini pun melihat bayangan sebuah perahu yang hanya nampak samar-samar dalam cuaca remang-remang itu. Perahu itu masih agak jauh, dan Raja Kelelawar memperhitungkan bahwa untuk mencapai perahu itu dia membutuhkan tiga atau empat kali loncatan lagi. Balok tempat dia berdiri sudah mulai berputaran kencang. Raja Iblis itu memandang ke sekeliling dan tiba-tiba di dekat balok yang dipijaknya itu tersembur dua sosok mayat. Otaknya bekerja cepat sekali. Tangan kanannya mencengkeram rambut kepala dua mayat itu dan menariknya ke atas. Karena ditambah beban dua sosok mayat itu, balok yang dipijaknya tenggelam, akan tetapi Raja Iblis itu telah mempergunakan balok itu untuk mengejut tubuhnya meloncat ke arah perahu di depan sambil melemparkan sebuah di antara dua mayat yang dicengkeramnya. Mayat itu menimpa permukaan air dan kedua kaki Raja Kelelawar menyusul cepat, hingga di atas punggung mayat itu dan dia pun melontarkan mayat kedua ke depan, meloncat lagi dan dia sudah hingga lagi di atas mayat kedua. Kini dia sudah makin mendekati perahu itu, tinggal dua kali loncatan lagi. Akan tetapi tidak ada benda yang mengapung dekat, sedangkan tentu saja dia tidak mungkin dapat berdiri terlalu lama di atas mayat itu yang merupakan benda yang tidak tahan terapung. Sekarangpun mayat itu telah mulai turun dari permukaan air dan kedua kakinya sudah terendam. Sekali ini, Raja Kelelawar benar-benar merasa ngeri. Tidak ada jalan lain lagi, pikirnya cepat. Sebelum dia terendam terlalu dalam sehingga sukar untuk meloncat, dia sudah mengejut tubuhnya lagi menggunakan mayat itu sebagai landasan, dan tubuhnya melayang ke depan. Karena tidak ada apa-apa yang dapat dijadikan tempat mendarat, kini dia melemparkan tubuh pekelian ke atas air setelah terlebih dahulu menotoknya sehingga jalan darah-darah itu pulih kembali. Di uur tubuh pekelian jatuh ke air dan tiba-tiba kaki Raja Kelelawar telah menginjak punggungnya. Nona itu gelagapan dan meronta, akan tetapi tiba-tiba tubuhnya tertekan kuat dan dia pun tenggelam. Kiranya tubuhnya dipakai landasan meloncat oleh Raja Kelelawar yang kini meloncat ke arah perahu yang telah dekat. Akan tetapi oleh karena ketika dipakai landasan meloncat, tubuh pekelian tenggelam dan meronta, maka loncatan Raja Kelelawar itu tidak dapat mencapai sasaran dan tubuhnya melayang turun masih kurang 3 meter dari perahu itu. Kalau orang lain yang meloncat seperti itu, tak dapat dicegah lagi tentu tubuhnya akan terjatuh ke dalam air. Akan tetapi Raja Kelelawar bukanlah manusia biasa, melainkan orang yang telah memiliki tingkat kepandayan yang amat hebat. Maka ketika tubuhnya melayang turun, dia lalu mengeluarkan sabuknya, melolos sabuk itu dan dihantamkannya sabuk itu ke atas permukaan air laut. Terdengar bunyi ledakan keras seperti cambuk yang dipukulkan dan ketika ujung sabuk itu mengenai permukaan air, terjadilah gelombang besar dan tubuhnya sendiri dapat berjungkir balik ke atas sampai mendekati perahu, kurang 1,5 meter lagi. Kini sabuknya kembali bergerak menyambar pinggiran perahu dan sekali dah membetot, tubuhnya meluncur ke arah perahu. Dengan gerakan yang istimewa, akhirnya Raja Kelelawar itu berhasil mendarat di atas dek perahu itu. Hatinya lega bukan main. Akan tetapi ketika dia menoleh ke arah air di mana tadi dia melemparkan tubuh pekelian, ternyata nona itu sudah tidak nampak lagi. Akan tetapi Raja Iblis ini tidak memperdulikannya lagi. Dia lalu mendayung perahunya dan menyelamatkan dirinya dengan membawa perahu itu menempuh ombak dan badai, menjauhi pusaran maut. Badai dan ombak makin menggila dan agaknya keadaan ini malah dapat menyelamatkan sebagian dari para anak buah bajak. Perahu-perahu itu ada yang ditiup badai dan dibawa ombak menjauhi pusaran maut, walaupun banyak pula perahu yang disereteng dalam berikut para pemumpangnya. Tiga orang Raja Bajak itu dapat menyelamatkan diri mereka dan dengan lesu mereka semua berkumpul di Pulau Raja Laut, menghitung anak buah masing-masing dan ternyata sepertiga bagian dari anak buah mereka lenyap menjadi korban pusaran maut. Sekali ini, bukan seorang perawan suci yang mereka persembahkan kepada Dewa Laut, melainkan anak buah mereka sendiri yang puluhan orang jumlahnya. Diam-diam mereka menyalahkan peristiwa tiru kepada Raja Kelelawar, akan tetapi di samping itu mereka pun harus mengakui bahwa Raja Kelelawar itu sungguh luar biasa sekali ilmunya dan memang pantas menamakan diri sebagai keturunan Raja Iblis itu. Biarpun dia masih terpilih sebagai Raja Lautan, namun sekali ini pengangkatannya sebagai Raja diawali peristiwa yang amat tidak menyenangkan, membuat Tung Hai Tiau berhati-hati dan cepat menyusun kekuatan anak buahnya lagi dengan mengambil anggauta-anggauta baru. Pek Lian mengeluh ketika punggungnya diinjak oleh Kala Raja Kelelawar. Kekuatan yang mendorongnya membuat tubuhnya tenggelam. Ia gelagapan, meronta dan akhirnya dapat muncul kembali di permukaan air laut. Untung bahwa ia sudah keluar dari arus berputar yang dibawa oleh pusaran maut. Sekuat tenaga ia berenang menjauhi walaupun seluruh tubuh, terutama punggungnya, terasanya ringeri. Akhirnya ia berhasil meraih sebuah papan yang cukup lebar dan yang lewat di dekatnya. Agaknya papan itu adalah bekas pintu kamar perahu. Ia lalu naik dan merebahkan diri di atas papan itu, lalu dibiarkannya ombak membawa papan itu kemana saja. Ia sudah kehabisan tenaga dan ia memasrahkan dirinya kepada kekuasaan yang menggerakkan air laut luas itu. Dan ia pun terlelap, setengah pingsan, tak tahu apa-apa lagi. Fajar telah menyingsing. Matahari yang lembut sinarnya, kemerahan dan bulat besar, muncul dari permukaan air laut sebelah timur. Sudah tidak ada bekasnya lagi hujan badai semalam. Langit nampak bersih cerah, dengan awan-awan putih kebiruan menghias di sana-sini, nampak begitu tenang tenteram penuh damai yang mengamankan hati. Tiada angin menggerakkan awan-awan tipis itu. Burung camar beterbangan di udara. Sepagi itu mereka belum sibuk mencari ikan, agaknya masih bermalas-malasan membiarkan dirinya melayang dan meluncur berkeliling di udara. Sayap mereka hanya bergerak sekali-kali saja, dan hanya dikembangkan untuk menjaga keseimbangan tubuh ketika meluncur di langit yang kosong. Ekornya kadang-kadang bergerak bersama kepala, agaknya untuk mengemudikan penerbangan mereka yang senaknya itu. Kadang-kadang mereka mengangkat kepala agak tinggi dan mengeluarkan teriakan, mungkin memanggil pacarnya atau temannya. Namun gerakan tubuh yang meluncur berkeliling itu, teriakan sekali-kali yang parau itu, sama sekali tidak mengganggu keheningan yang terasa menyelimut di dunia di saat itu. Mereka bahkan menjadi sebagian dari kesunyian dan keheningan itu, dan tanpa mereka keheningan itu takkan lengkap agaknya. Matahari pagi menciptakan sebuah lorong emas di permukaan air laut yang tenang, sebuah lorong emas memanjang yang kadang-kadang dilintasi bayangan ikan yang tersembul dari permukaan air, nampak siripnya lalu menyelam kembali meninggalkan lingkaran-lingkaran di permukaan air. Makin lama, lorong keemasan itu berubah semakin terang dan akhirnya terganti menjadi lorong perak yang mulai menyilaukan mata. Pada saat itu orang sudah tidak lagi berani memandang ke arah matahari yang telah berubah menjadi bola perak yang bernyala-nyala. Peklian mengeluh, membuka matanya dan sejenak ia bingung. Akan tetapi, begitu terasa betapa punggung dan pundaknya nyeri, dan mengenal papan di mana ia rebah, ia segera teringat akan keadaannya dan ia pun memaksa tubuhnya untuk bangkit duduk. Laut tenang sekali sehingga papan yang ditumpanginya itu hampir tidak bergerak. Ia memandang ke sekeliling. Air dan air biru yang mulai berkilau tertimpa cahaya perak matahari. Ketika menoleh ke arah timur, matanya menjadi selau dan cepat-cepat ia membuang muka. Ia tidak tahu sampai di mana papan itu membawanya, dan di sekitarnya yang nampak hanya air laut saja. Perutnya terasa perih dan lapar bukan main. Ketika ia melihat sebatang dayung di dekatnya, ia merasa girang bukan main dan cepat mengambilnya. Ia tidak ingat lagi kapan ia menemukan dayung ini, mungkiri semalam ketika ia naik ke papan ini, ia tidak tahu lagi. Yang penting, dayung ini akan dapat membawanya ke darat. Ia harus cepat-cepat menemukan daratan kalau ia ingin hidup karena tidak mungkin ia dapat bertahun lama di atas papan ini tanpa makan dan minum, sedangkan tubuhnya masih lelah dan nyeri semua rasanya. Ia tahu bahwa ia berada di laut timur, maka ia tidak ragu lagi bahwa daratan tentu berada di barat, arah sebaliknya dari matahari. Maka ia pun mulai mendayung ke arah yang sebaliknya dari matahari terbit, ke barat. Punggung dan pundaknya terasa nyari ketika mendayung, namun ia memaksa diri dan mendayung dengan gerakan tetap, tidak berani terlalu mengerahkan tenaga karena hal ini akan cepat menghabiskan tenaganya. Karena air laut amat tenang, maka papannya dapat meluncur dengan kelajuan yang cukup membesarkan hati. Akan tetapi kebesaran hatinya mulai mengecil dan harapannya makin menipis setelah matahari naik tinggi dan sinarnya menimpa ubun-ubun kepalanya, kedua lengannya sudah pegal-pegal senerti hendak patah-patah rasanya, punggung dan pundaknya kiot-miot rasanya, namun belum juga nampak adanya daratan atau pulau. Perutnya sudah terasa lapar sekali dan tabuhnya lemas. Tenggorokannya kering. Tubuh terasa setengah lumpuh dan matanya mulai berkunang-kunang. Peklian mengeluh dan menghentikan gerakan tangannya yang mendayung. Ia memejamkan kedua matanya, merasa bahwa kematian agaknya tak lama lagi tentu datang menjemputnya. Dari jauh ia seperti melihat wajah ayah dan ibunya. Mereka datang hendak menjemputnya. Ayahnya nampak berpakaian serba putih, jenggotnya yang panjang dan putih itu berkibar tertiup pangin dan ibunya yang telah tiada itu nampak masih muda dan cantik sekali. Mereka berdua itu mengulurkan tangan kepadanya dan ia pun tidak ingat apa-apa lagi. Samar-samar dilihatnya lagi ayahnya yang berpakaian putih, bersama ibunya yang juga berpakaian serba putih. Mereka itu lewat atau lebih tepat melayang agak jauh dari tempat ia rebah. Mereka meninggalkannya. Ayah-ah-ah. Ibu Peklian mengeluh dan memanggil lalu tersadar. Ia membuka matanya. Bayangan ayah bundanya sudah tidak nampak lagi. Dan ia mendapatkan dirinya berada di dalam sebuah kamar kecil, rebah di atas sebuah dipan. Ia terbawa oleng ke kanan kiri dan telinganya dapat mendengar suara hempasan air memukul dinding kamar. Ia berada dalam sebuah bilik perahu. Ketika menoleh ke kiri, ia melihat seorang gadis berpakaian serba putih duduk di atas sebuah kursi kayu, memejamkan kedua matanya, agaknya tertidur atau beristirahat. Ketika Peklian meneliti dirinya, ternyata pundak kirinya telah dibalut dan terasa olehnya betapa punggung dan pundaknya hangat dengan obat lumur, juga ada tercium bau obat olehnya. Sekalipun tubuhnya masih penat-penat, akan tetapi punggung dan pundaknya sudah tidak terasa nyari lagi ketika digerakan. Ia memandang ke sekeliling memeriksa keadaan dalam bilik itu. Di atas meja kecil terdapat bermacam-macam gelas obat, agaknya obat-obat untuknya. Akan tetapi tiba-tiba hidungnya mencium bau yang aneh. Ia menjadi waspada dan ketika ia mengenal bau harum dupa yang biasa dipakai orang untuk menyembahyangi orang mati, alisnya berkerut. Kurang ajar. Agaknya orang-orang dalam perahu ini menganggap bahwa ia sudah mati. Akan tetapi, pada saat itu timbul gagasan yang membuat darah ini hampir tertawa cekikikan. Kalau ia dianggap sudah mati, biarlah ia akan membuat mereka semua itu ketakutan. Tentu mereka itu akan ngeri melihat ia hidup kembali. Ia melirik ke arah gadis yang terkantuk-kantuk di atas kursi dan tersenyum. Orang pertama yang akan melihat mayat hidup adalah gadis ini. Ia membayangkan betapa gadis itu akan terkejut dan ketakutan setengah mati, terkencing-kencing. Ehem. Ehem ia terbatuk-batuk sambil duduk menghadapi gadis itu. Benar saja. Gadis itu terbangun dari tidurnya. Akan tetapi bukan gadis itu yang terkejut ketakutan melihat mayat hidup, melainkan peklian senin diri yang kecelik karena gadis itu sama sekali tidak kelihatan takut, bahkan girang. Gadis itu lalu meloncat mendekati dan berusaha mencegahnya untuk duduk terlalu lama. Ayah Nona sudah siuman kembali? Dan eh, harap Nona jangan banyak bergerak dulu, harap suka rebah saja akan tetapi peklian tidak mau rebah kembali. Sambil memandang tajam ia pun bertanya, Di mana aku berada? Dan siapakah engkau? Sebelum gadis itu menjawab, pintu bilik perahu itu terbuka dan muncullah seorang gadis cantik jelita yang berperawakan langsing. Juga gadis ini berpakaian serba putih, terbuat daripada sutera halus. Wajah yang cantik itu tersenyum ramah kepada peklian. Enci Lian berada di perahu kami. Lupakah Enci kepadaku? Kami adalah kaum praibongpai dan Enci pernah membantuku ketika aku sedang diobati oleh keluarga keturunan tabib sakti beberapa bulan yang lalu, ahli. Engkau adik kuah siok engkau. Tanda tanya. Pek klian berkata lirih, kini teringat kepada gadis remaja yang cantik itu, yang dahulu menderita sakit lumpuh dan diusung dalam keranjang pada tengah malam oleh anak buah taibongpai, diantar oleh nyonya kuah tokoh taibongpai, ibu dari gadis ini. Enci Peklian, aku sangat berterima kasih kepadamu atas budemu yang besar itu, Siok Eng menjura dengan hormat, kemudian mendekati pembaringan dan dengan halusia membujuk agar Peklian suka rebah kembali karena gadis itu sedang berada dalam pengobatan. Lukamu yang berada di sebelah dalam cukup gawat, Enci, maka engkau perlu beristirahat dan mengalami pengobatan yang teliti, terima kasih, Adi Eng. Kalau tidak bertemu dengan perahungmu eh, bagaimana engkau dapat menolongku dan dengan siapa saja engkau berlayar ini? Dan hendak kemana Siok Eng tersenyum dan nampak deratan gigi yang putih dan rata seperti rangkaian mutiara. Diam-diam Peklian harus mengakui bahwa darah ini juga amat cantik jelita. Hanya sayangnya, wajah yang rautnya manis ini nampak kepucatan seperti wajah orang-orang Taibong Pe pada umumnya. Siok Eng merasa geli mendengar hujan pertanyaan itu. Enci Lian, aku sedang pergi hendak mencari ban kawe itu. Tanda petik. Ban kawe itu perlian bergidik, teringat bahwa ban kawe itu, pulau selaksa setan, adalah tempat tinggal orang-orang yang amat lihai dan kejam seperti Bo Moko dan Hoan Moli, kakek nenek cabul tak tahu malu yang genas dan amat jahat itu. Siok Eng mengangguk. Dengan ditemani tiga belas orang dayang dan ahli-ahli perahu, aku berlayar mencari ban kawe itu dan kebetulan sekanoli aku melihat engkau rebah pingsan di atas panan itu. Air, betapa besar rasa terima kasihku kepada Dewa Lautan yang telah mempertemukan kita sehingga aku berkesempatan untuk membalas segala budi kebaikanmu dahulu. Enci Lian, ia berhenti sebentar dan menatap wajah peklian, lalu melanjutkan dengan pertanyaan, akan tetapi, sungguh tak ada habisnya aku berheran bagaimana engkau tahu-tahu berada di tengah lautan, di atas sebuah papan pintu, dalam keadaan terluka dan kehabisan tenaga, Enci Lian peklian menarik napas panjang. Ah, agak panjang ceritanya, adik Eng. Aku tertawan oleh anak buah raja lautan, hendak dijadikan korban pusaran maut agaknya. Dunia Kangho Blogspot.com ah, bukan nih. Engkau terpilih menjadi korban Dewa Laut di pusaran maut? Tentu miraka itu kembali mengadakan pemilihan raya lautan yang diadakan tiga tahun sekali, bukan? Dan bagaimana engkau dapat lolos dari bahaya maut seperti itu terjadi keributan dengan munculnya raja kelelawar? Tanda petik. Ih, tanda seru syok Eng membelalakan matunya yang bening. Benarkah raja iblis itu muncul di sana? Di pulau raja lautan tidak. Tahu-tahu dia muncul di antara perahu perahu, hendak menundukkan tiga raja bajak laut. Terjadi perkelahian hebat dan perahu-perahu itu tanpa mereka sadari telah terseret oleh pusaran maut. Semua orang nyaris tewas dan aku sendiri akhirnya dapat menyelamatkan diri dan menumpang pada papan itu. Peklian tidak. Mau menceritakan semua pengalamannya yang mengerikan, juga memalukan. Mana mungkin ia menceritakan betapa ia ditawan raja kelelawar, dipanggul dan pinggulnya dielus-elus dan dicubit, kemudian betapa ia dijadikan batu loncatan oleh raja iblis itu yang hendak menyelamatkan diri? Syok Eng menarik napas panjang. Ah, ternyata para dewa masih melindungimu, Encilian. Lolos dari tangan mereka sungguh merupakan keajaiban, dan lolos dari pusaran maut juga merupakan suatu kemujijatan, dan dalam keadaan hampir mati bertemu denganmu merupakan berkah yang luar biasa besarnya, adik Eng. Sebenarnya, orang seperti engkau ini mau apa pergi ke pulau selaksa setan yang menjadi sarang manusia-manusia iblis yang amat kejam itu Syok Eng tersenyum. Biarkan aku memeriksa lagi luka-lukamu, Enci, nanti ku ceritakan semuanya kepadamu. Darah itu lalu membuka balut pundak pekelian, memeriksa dan memijat sana-sini dengan jari-jari yang ahli. Engkau sekarang telah menjadi seorang ahli pengobatan yang hebat, Eng Moi, ia memuji. Dan tentu engkau sekarang sudah sembuh sama sekali dari penyakitmu dahulu itu, bukan darah yang usianya baru kurang lebih 17 tahun itu mengangguk. Ya, aku sudah sembuh berkat pertolongan lociampuatam songkiapa. Kau maksudkan kakek murid ketiga dari Raja Tabib, yang amat hebat ilmu ginkangnya itu pekelian berseru dan terbayanglah wajah yang tampan dari Kwe E. Tiong Li, ketua lembah pemimpin para patriot itu. Biarpun Naya Menyebet nama kakek itu, namun sesungguhnya yang terbayang olehnya adalah pemuda itu yang pergi bersama si kakek. Dimanakah adanya kakek itu sekarang siok yang menggeleng kepalanya? Entahlah, setelah dia mengobati aku, bersama muridnya dia lalu pergi meninggalkan tempat kami, entah kemana. Apakah enci mengenal mereka pekelian mengangguk tanpa menjawab. Wajah yang tertimpa sinar lampu itu nampak demikian cantiknya dan karena lampu itu terbungkus kertas warna merah sehingga sinarnya kemerahan maka kepucatan wajahnya tertutup oleh sinar itu. Di lain pihak, siok eng yang dipandang seperti itu oleh pekelian, menjadi agak heran dan malu-malu. Ia melanjutkan pengobatannya, memberi obat lumur ke pundak dan punggung pekelian sambil bercerita. Engkau tadi bertanya mengapa aku pergi mencari pulau selaksasetan. Sesungguhnya aku mencari tempat tinggal orang-orang beracun dari pulau itu adalah untuk mencari hakui HWA, bunga mawar hitam atau bunga setan hitam, yang berdaun putih. Menurut ayahku, bunga itu hanya tumbuh di sana dan bunga itulah yang dapat menjadi obat untuk membantuku menyempurnakan latihan ilmu keturunan Tai Bong Pai. Dengan bantuan racun bunga itu, yang dalam hal umum mengandung racun yang mematikan dan tidak ada obat penawarnya, maka aku akan dapat menyalurkan sinkang untuk membuka jalan darah yang paling rumit dan gawat, yaitu kim nao hiat di ubun-ubun kepala. Tanpa dapat menembis jalan darah itu, ilmu keturunan kami tidak akan danat dikuasai dengan sempurna. Akan tetapi memang banyak bahayanya menyempurnakan ilmu itu sehingga ayah telah melarangku. Akan tetapi aku nekat karena ingin sekali mewarisi ilmu itu dan akibatnya engkau telah tahu sendiri. Aku menjadi lumpuh dan hampir saya mati. Melihat kenekatanku setelah aku sembuh, ayah membuka rahasia ini, yaitu bahwa kalau aku bisa memperoleh hak WIHWA dari pulau bangku itu, maka aku akan dapat berhasil mewarisi ilmu itu. Sampai kini, hanya ayah seorang saja yang telah menguasai ilmu keturunan itu dengan sempurna, Pek Lian mendengarkan dengan hati penuh kagum. Semudah itu, Siok Eng telah mempelajari ilmu yang sedemikian hebatnya dan semangat darah ini demikian besar sehingga berani menempuh bahaya dengan mencari pulau yang ditakuti oleh semua tokong Keng OO itu. Mereka melakukan pelayaran sampai seminggu lamanya. Karena diobati dengan tekun dan dibantu pengerahan tenaga sinkang dari Siok Eng, maka kesehatan Pek Lian pulih kembali. Setiap kali melihat Kero Siok Eng melakukan si Ulian, Pek Lian merasa heran sekali. Nona dari Tai Bong Pai itu kalau melakukan samadi, selalu dikelilingi berpuluh dupa wangi yang membaras sehingga asap hiu itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Akhirnya ia tidak dapat menahan diri dan bertanya tentang hal ini kepada Siok Eng. Biasanya orang bersama di sebaiknya memilih tempat di mana hawa udaranya bersih dan tenang, akan tetapi mengapa justru Eng kau menggunakan begitu banyak dupa yang asapnya dapat menyesakan pemapasan Siok Eng tersenyum mendengar ucapan itu. Enci yang baik, hiu-hiu yang kubakar ini adalah dupa khusus buatan kami kaum Tai Bong Pai. Setiap batang hiu mengandung sari obat penguat turat-turat dan jalan darah. Siapa saja dari kami yang mulai mempelajari singkang perguruan Tai Bong Pai akan menggunakan dupa-dupa itu sebagai landasan atau dasar dari ilmu kami yaitu tenaga sakti asap hiu yang membuat badan dan keringat kami berbau harum seperti hiu, diam-diam pek, lian bergidik. Keringat yang berbau harum seperti hiu mengingatkan orang akan iblis dan siluman. Hanya iblis dan siluman sajalah agaknya yang keringatnya berbau hiu. Akan tetapi tentu saja ia tidak menyatakan isi hati itu melalui mulut. Sudahlah maka engkau melatih ilmu rahasia khusus Tai Bong Pai tentu saja sejak aku masih kecil. Akan tetapi ilmu-ilmu yang sukar hanya dapat dipelajari setelah dewasa, pek, lian mengangguk-angguk dan memandang kagum. Hem, engkau tentu sekarang telah menjadi lihai bukan main, siok eng menggeleng kepala dan berkata mi rendah, masih belum, enci lian. Aku masih harus dapat menembus pintu kim naum niat di ubun-ubun itu, baru ada kemungkinan aku berhasil baik. Seorang dayang kepercayaan yang sejak tadi mendengarkan percakapan itu dan melihat betapa nonanya selalu merendah, menjadi tidak sabar. Nona kami memang pandai merendah. Sebenarnya nona kami adalah nomor tiga tingkat kepandainya di dalam perguruan kami. Nomor satu tentu saja adalah Pangcu, ketua, kemudian nomor dua adalah Xiaoya, suan muda, yaitu kakak dari nona kami, dan nomor tiga adalah nona kuah siok eng. Toa hujin saja kalah oleh nona mendengar ini, siok eng hanya mendengus dan menyuruh dayangnya berhenti bicara sedangkan teklian mendengar dengan hati penuh kagum. Ia pernah melihat betapa ibu nona ini memiliki ilmu kepandain yang luar biasa lihainya. Jadi, kalau siok eng sudah dapat melampaui ibunya, maka sukar dibayangkan betapa hebatnya ilmu kepandain nona remaja ini. Padahal, siok eng kelihatan begitu lemah lembut dan halus. Malam itu gelap. Bulan tua belum lama muncul di langit timur, hanya memberi cahaya yang remang-remang. Akan tetapi banyak bintang bermunculan di angkasa. Setiap kali angkasa tiada bidan atau yang ada hanya bulan sepotong yang remang-remang, pasti bintang-bintang bermunculan. Dua orang gadis itu berada di atas geladak perau dan melihat-lihat bintang yang memang nampak cemerlang indah seperti Ratna Mutumanikam yang menghias langit-langit beluruh hitam kebiruan yang lembut dan mahal luas. Di manakah adanya pulau selaksa setan itu, Enggoi? Apakah masih jauh dari sini? Tanya pekelian. Ia sendiri merasa heran mengapa ia kini betah tinggal di sebuah perahu. Pelayaran ini terasa indah dan menyenangkan baginya, mungkin hal ini karena baru saja ia mengalami pelayaran yang penuh bahaya dan sama sekali tidak menyenangkan hatinya. Kini ia merasa begitu aman tenteram dan penuh damai di perahu milik Tai Bong Pai itu. Apalagi di situ terdapat siok eng yang amat ramah dan halus budi. Entahlah, Enci Lian. Kami sendiri belum pernah melihatnya. Akan tetapi aku telah mempelajari keadaan pulau itu dari keterangan yang dapat kukumpulkan. Menurut penyelidikanku itu, pulau selaksa setan tidak nampak dari jauh karena selalu diliputi kabut tebal sehingga sukarlah ditemukan dan orang luar tidak dapat melihat keadaannya. Mungkin sekali kabut itu tercipta dari hawa beracun yang memenuhi pulau itu. Kabarnya, semua benda, binatang, tumbuh-tumbuhan dan apa saja yang berada di sana mengandung racun. Juga kabarnya, menurut para nelayan yang pernah melihatnya, pulau itu dapat berpindah-pindah mengikuti arus air laut. Ih, kenapa bisa begitu? Kek Lian bertanya heran mendengar ada pulau yang bisa pindah-pindah. Itulah sebabnya maka pulau itu dinamakan pulau selaksa setan, kata siok eng sambil tersenyum. Bukan hanya karena beracun, melainkan juga karena dapat berpindah-pindah seolah-olah ada setan-setan yang mendorong pulau itu pindah tempat, tapi... Tapi, mana mungkin dongeng tahiul seperti itu dapat terjadi sungguh-sungguh? Aku sendiri tidak percaya ada setan mendorong-dorong pulau, Encilian. Akan tetapi, andai kata benar terjadi pulau itu pindah-pindah tempat, ada kemungkinannya. Mungkin saja tanah dari pulau itu di bagian bawahnya tidak menjadi satu dengan dasar laut, hanya menempel saja. Dengan demikian, apabila ada terjadi arus yang kuat, bukan tak boleh jadi pulau itu tergeser dari tempatnya. Bukankah kemungkinan itu besar dan masuk akal, Encilian Peklian memandang kagum? Adik eng, engkau sungguh membuat hatiku kagum. Engkau pandai dan cerdik, liat ilmu silatmu dan cantik jelita lagi. Alangkah bahagianya pemuda yang dapat menyuntingmu kelak. Dan aku yakin sebentar lagi ilmumu akan melebihi ayahmu, air, cici pandai benar memuji orang. Siapa pula sudi mengawini gadis yang pernah lumpuh seperti ku ini siok eng berkata dengan muka kemarahan. Akan tetapi di sudut hatinya ia bergembira sekali. Terbayang di matanya wajah seorang pemuda yang jangkung dan tampan sekali, pemuda yang pernah menyelamatkannya, bahkan yang hampir saja mengorbankan nyawanya sendiri demi penyakit lumpuh yang dideritanya. Pemuda itu mengobati dirinya yang waktu itu dalam keadaan telanjang bulat. Seorang pemuda yang tempan, gagah perkasa, dan berbudi. Busengkun. Hatinya ingin sekali bertemu dengan pemuda itu, untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Akan tetapi, apabila ia teringat bahwa ia pernah bertelan yang di depan pemuda itu, ia merasa malu sekali dan sukar untuk membayangkan bagaimana ia akan dapat berhadapan muka dengan pemuda itu. Hei, itu di sana ada ikan besar terapung. Tukeng dayung. Tangkaplah ikan itu, kita adakan pesta besar malam ini tiba-tiba terdengar semen seorang dayang yang menudingkan telunjuknya ke sebelah kanan perahu mereka. Sibuklah anak buah perahu itu menangkap ikan yang besarnya seperti manusia dewasa itu. Ikan meronta-ronta dalam jala. Dua orang gadis itu cepat mendekati dan memeriksa ikan yang dari jauh nampak kebiruan itu. Dan memang benar. Ikan itu segala galanya berwarna biru. Sisiknya, matanya, dagingnya dan segalanya. Awas, lepaskan dia. Ikan itu beracun kata siok enggan mereka lalu, melepaskan kembali ikan itu yang segera menyelam ke dalam air. Ah, kita sudah dekat dengan daerah bankawe itu. Agaknya tidak sia-sia jerih payah kita berlayar setian lamanya. Ikan itu menurut keterangan adalah satu di antara penghuni perairan di sekitar pulau. Kulihat tadi dia terluka di bagian kepalanya, maka tersesat ke sini. Siok eng lalu memanggil seorang pembantunya yang ahli dalam memeriksa arus gelombang. Kakek setengah tua yang juga menjadi kepala bagian pendayung itu mengadakan pemeriksaan dengan teliti. Dia lalu menunjukkan arah arus air yang menuju ke kiri. Sementara itu, bulan tua sudah naik semakin tinggi. Perahu mereka terus dilajukan ke arah kiri dan semua orang bersikap tegang namun waspada karena nona mereka sudah mengatakan bahwa mereka telah berada dekat dengan tempat yang mereka cari. Nona, lihatlah! Air laut ini warnanya kemerahan seperti darah kata seorang dayang. Dan baunya busuk sekali kata peklian yang juga berada di tepi geladak perahu bersama Siok Eng. Siok Eng juga meneliti ke arah air dan cuping hidungnya yang tipis itu berkembang kempis. Tiba-tiba ia berkata, suaranya mengandung ketegangan dan kegembiraan, hati-hati, agaknya daerah ini sudah termasuk perairan dan kawai itu. Air laut di sini sudah beracun. Tutup hidung kalian dengan sapu tangan, udaranya juga mengandung racun. Nanti ku beri obat penawar, setelah nona itu mengeluarkan obat penawar berupa pepe putih kecil yang dibagi-bagikan kepada anak buahnya, juga peklian disuruh minelan sebutir. Mereka tidak perlu lagi melindungi pernafasan dengan sapu tangan. Akan tetapi karwine bawah air laut amat busuk, para dayang itu berbangkis-bangkis dan ada yang mau muntah. Pek Lian berdiri tak ngeri. Sukar untuk dapat membayangkan bagaimana ada manusia dapat hidup di tempat seperti ini. Dan ia pun semakin kagum kepada Siok Eng. Ia tahu bahwa kaum Taibong Pai adalah ahli-ahli racun, akan tetapi melihat seorang darah remaja seperti Siok Eng bersikap sedemikian tenangnya menghadapi tempat yang amat berbahaya itu, ia merasa kagum sekali. Hatinya terasa besar dan gembira untuk menghadapi petualangan bersama seorang kawan seperti Putri Ketua Taibong Pai ini. Makin dalam mereka memasuki daerah itu, makin keras bau busuk dari air laut merah. Akan tetapi tiba-tiba saja mereka telah melewati air berbau busuk itu, akan tetapi sebagai gantinya, airnya kini berubah kehijauan dan baunya juga amat kecut, seperti bau keringat yang sudah lama. Ihaha, seperti bau keringatmu, acin seorang dayang berolok kepada temannya. Sialan! Keringatku tidak bau seperti ini, acui. Keringat seperti ini hanya patut dimiliki oleh laki-laki hai-hik, ketahuan sekarang. Si acin agaknya sudah hafal akan bau keringat laki-laki seorang dayang lain menggoda. Tentu keringat pacarnya seperti ini baunya. Wah, ih, lancang mulut. Kalau keringat pacarku seperti ini baunya, dalam waktu sehari saja mana aku kuat kata pula acin dan semua dayang tertawa. Pek, lian ikut tersenyum. Para dayang itu agaknya, sebagai orang-orang Taibong Pai, juga memiliki nyali yang besar sehingga di tempat seperti itu masih sempat berkelakar. Memang bau air laut amat kecut, mirip bau keringat. Hei, kalian tenanglah tiba-tiba siokeng berkata. Dan simpan kelakar kalian itu. Ketahuilah, kita sudah dekat. Ayah pernah bercerita bahwa air laut yang merah berbau busuk itu merupakan perbatasan, dan kalau sudah tiba di daerah air laut kehijauan yang berbau masam, itu tandanya bahwa pulau itu akan kelihatan. Kita perhatikan saja, menurut tayah air laut akan berubah lagi kebiruan dan bau kecut itu akan terganti bau NGI dan pulau itu tentu akan kelihatan di depan kita. Semua orang termasuk dok lian, kini dengan serius memperhatikan keadaan sekeliling. Dan memang benar seperti yang dikatakan oleh siokeng tadi, air laut makin lama makin berubah warna menjadi kebiruan dan bau yang masam tadi mulai berubah dengan bau yang wangi, wangi yang aneh seperti sari seribu bunga bercampur bau manis. Dan perlahan-lahan, di antara kabut yang masih remang-remang, nampaklah garis-garis daratan pulau. Tentu saja semua orang nih mandang dengan hati penuh ketegangan karena mereka semua tahu bahwa sebentar lagi mereka akan tiba di tempat yang penuh bahaya. Pulau Selaksasetan terkenal sebagai pulau terlarang bagi orang luar dan kabarnya, Siapapun juga tidak berani masuk karena siapa yang masuk tentu tidak akan dapat keluar kembali dalam keadaan hidup-hidup. Anak buah tai bong tai memang pemberani, apalagi mereka itu mengiringkan nona mireka yang mereka percaya penuh sebagai orang yang memiliki kepandayan luar biasa tingginya. Memang siokeng amat mengagumkan. Biarpun usianya baru 17 tahun, masih remaja, namun sikapnya sudah dewasa. Ia bersikap tenang dan berwibawa sebagai seorang yang bertingkat tinggi. Dengan hati-hati ia membagi-bagikan pel pencegah keracunan kepada semua orang, termasuk pekelian. Ada pelanti hawa beracun, pelanti tanaman beracun, berikut minyak pelumurnya untuk mengobati luka-luka yang terkena racun. Ia pun memimpin pendaratan perahu mereka, memilih tempat yang agak menonjol ke depan yang ditumbuhi pohon-pohon rindang sehingga ketika mereka mendarat, mereka terlindung oleh pohon-pohon itu. Waktu itu, tengah malam telah lewat. Bulan tua itu tidak mampu menembusi daun-daun pohon yang rimbun sehingga tempat itu nampak gelap, sunyi dan menakutkan. Di dalam kesunyian itu seperti terasa oleh mereka adanya ancaman maut yang mengintai dari tempat-tempat gelap. Diam-diam pekelian sendiri bergidik. Ia adalah seorang gadis gemblengan yang semenjak ayahnya ditawan telah mengalami banyak hal-hal yang mengerikan dan membuat hatinya mengeras dan tabah. Akan tetapi, berada di pulau aneh ini, yang namanya saja pulau selaksa setan dan penghuninya adalah iblis-iblis macam kakek dan nenek bergerobak itu, mau tidak mau hatinya gentar juga. Namun ia melihat betapa siokeng masih kelihatan tenang-tenang saja. Dengan tenang dan penuh wibawa siokeng berkata kepada para anak buahnya, Kalian semua tidak boleh turun dari perahu. Siap dan waspadalah karena tempat ini benar-benar berbahaya. Sama sekali tidak boleh memegang benda-benda atau makhluk hidup di tempat ini karena semua itu mengandung racun yang ganas. Air itu, rumput itu semua mengandung racun. Kalian sudah memakai obat penawar, akan tetapi, kalau kalian memegang apalagi memakannya, belum tentu obat penawar itu akan dapat melindungi kalian. Makan dan minum saja dari perbekalan sendiri. Tunggu di sini sampai tiga hari. Kalau sampai tiga hari tiga malam aku belum kembali, kalian pulanglah dan beri laporan kepada ayah. Nah, aku pergi. Hayo, Lian Cikecut juga rasa hati pek Lian ketika ia digandeng oleh siokeng meninggalkan perahu di mana semua anak buah tai bongpai menanti itu. Biarpun pada waktu lain atau dalam keadaan umum, berada bersama orang-orang tai bongpai yang berbau depa dan bercat-pucat itu sudah merupakan hal yang menyeramkan. Namun kalau dibandingkan dengan memasuki pulau setan itu, sungguh jauh lebih senang tinggal bersama mereka. Akan tetapi, melihat ketabahan siokeng, pek Lian lalu menekan perasaannya. Masa ia harus kalah berani dibandingkan dengan darah remaja ini? Mari, adikeng, dan berhati-hatilah, katanya dengan sikap dewasa. Kau pergunakan ini, unci. Lumurilah semua muka leher dan kedua tanganmu agar kulit-kulitmu terlindung dari serangan racun, kata siokeng sambil menyerahkan sebuah poci kecil di mana tersimpan minyak membeku yang berwarna kuning dan berbau harum. Pek Lian lalu memakai minyak itu, dioleskan pada seluruh muka, telinga, leher dan kedua tangannya, pendeknya semua bagian tubuh yang tidak terlindung pakaian. Siokeng agaknya sudah sejak tadi memakainya dan darah ini membantu pek Lian sampai pemakaian obat penawar itu rata benar. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan di malam remang-remang itu. Biarpun mereka berdua sama-sama belum pernah datang ke pulau ini, namun karena siokeng sudah banyak mencari keterangan dan mempelajari keadaan pulau ini, maka darah remaja inilah yang memimpin perjalanan. Mereka menyelinap dan menyusup di antara pohon-pohon menuju ke tengah pulau. Tak lama kemudian siokeng menunjuk ke depan karena sejak tadi mereka tidak mau mengeluarkan suara dan hanya memakai gerak tangan untuk saling memberi tahu. Pek Lian juga sudah melihat adanya lampu-lampu di kejauhan. Mereka berdua mulai merasa tegang. Itulah sarang penghuni ban KWI, cu yang amat terkenal itu. Dengan amat hati-hati keduanya menyelinap di antara pohon-pohon, hanya melanjutkan gerakan setelah meneliti lebih dulu dan merasa yakin bahwa tidak ada manusia lain di sekitar tempat itu. Tiba-tiba siokeng mengangkat tangan menyuruh kawannya berhenti. Mereka berdua bersembunyi di balik sebatang pohon besar, pohon terakhir karena ternyata mereka tiba di tempat yang terbuka, tanah kosong yang tidak ditumbuhi pohon, bahkan tidak ditumbuhi rumput. Yang ada pada tanah kosong itu hanyalah kerikil dan batu-batuan berserakan, seperti dasar sebatang sungai yang sudah tidak ada airnya dan kering. Ditimpa sinar bulan tua dan bintang-bintang, batu-batu di tempat itu berwarna kehijauan, padahal tidak terdapat lumut atau rumput di situ. Dan seolah-olah ada uat tipis kehijauan yang melayang dari tempat itu. Awas, Lienci. Inilah daerah dari Ceng Yakeng atau Sikel Wurang Hijau itu, orang yang kelima dari Ban KWI itu, di mana terdapat tujuh orang tokohnya. Batu-batuan di depan itu adalah tempat di mana dia memelihara keburang kelabangnya, bisik Siok Eng kepada peklian yang mau tidak mau bergidik ngeri membayangkan kelabang keburang beracun. Baru keburangnya saja ia sudah merasa jijik dan ngeri, apalagi kalau yang beracun. Lalu bagaimana kita harus melalui tempat ini? Lihat, di seberang sudah nampak genteng-genteng rumah mereka, bisiknya kembali sambil memandang ke arah batu-batuan itu dengan alis berkerut. Enci Lian, lihat baik-baik. Kau lihat batu-batu di sebelah kanan itu? Lihat batu-batu besar yang bagian atasnya lebih mengkilat terkena sinar bulan dan yang menonjol di antara batu-batu lain? Batu-batu itu tentu biasa diinjak orang. Hayo kita lewat di sana, tidak perlu khawatir akan jebakan, peklian menelan ludah dan mengangguk, tidak berani menjawab karena khawatir kalau-kalau suaranya akan membayangkan rasa ngerinya. Siok Eng menekan tangannya lalu darah remaja itu melangkah dengan hati-hati, mengerahkan ginkangnya dan peklian mengikuti di belakangnya, mempergunakan jejak kaki kawannya sehingga ia tidak akan menginjak tempat lain yang mungkin mengandung jebakan. Dengan ringan siok Eng lalu meloncat dari batu ke batu, memilih batu-batu yang puncaknya mengkilap, terus dibayangi oleh peklian. Di tengah-tengah tempat itu, peklian melihat sinar-sinar hijau merayap di antara batu-batu dan ia bergidik. Tentu itulah kelabang kewurang yang dimaksudkan oleh siok Eng. Kalau sampai terpeleset dan jatuh lalu dikeroyok kewurang beracun. Hih! Sungguh menyeramkan bayangan itu dan peklian cepat-cepat mengumpulkan kekuatan batinnya untuk melawan rasa takutnya. Akhirnya peklian mendarakan kakinya di seberang dengan hati lega. Mereka telah berhasil melewati daerah kelabang itu. Melihat sebuah kebun sayur di mana terdapat tanaman sayur kobis yang cukup subur dan sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda bahaya adanya racun, peklian menghampirinya. Akan tetapi siok Eng memegang lengannya. SSTT, hati-hati, enci lian. Lihat semut-semut itu peklian terkejut dan menahan langkahnya. Ia melihat betapa kobis-kobis yang kelihatan segar itu penuh dengan semut-semut merah. Semut-semut. Apakah itu tanyanya gagap? Semut-semut ini beracun. Binatang-binatang ini dipelihara untuk memberi makan kepada kelabang kewurang tadi. Dan kebun ini bukan kebun kobis seperti yang biasa kita makan, akan tetapi sejenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung inti racun hijau peklian memandang dengan matel, terbelalak kepada kobis-kobis itu dan meleletkan lidahnya. Kini, kobis-kobis yang tadinya nampak mengiyurkan dan segar itu seolah-olah berubah menjadi pemandangan yang menyeramkan, seolah-olah tadi ia melihat wajah bidadari yang tiba-tiba saja berubah menjadi wajah iblis. Siok Eng menunjuk ke kiri. Rumpun-rumpun bambu itulah yang merupakan daerah aman dan bebas dari racun, begitu menurut keterangan ayah yang pernah satu kali datang ke sini. Nah, kita mengambil jalan melalui kebun bambu hijau itu, mereka berdua dengan hati-hati menyelinap di antara rumpun bambu menuju ke sebuah bangunan yang berada di tengah-tengah rumpun bambu itu. Mereka menyelinap ke samping bangunan dan melihat adanya pintu yang terbuka. Dari pintu itu keluar bau bacin yang menyerang hidung mereka dan membuat mereka hampir muntah-muntah. Siok Eng mengeluarkan dua helai sapu tangan merah dan menyerahkan sebuah kepada kawannya untuk menutupi hidung. Ketika peklian menggunakan sapu tangan merah itu di depan hidungnya, tercium olehnya bau harum yang keras dan segera bau bacin itu pun lenyap atau kalah oleh bau harum. Dengan isyarat tangannya, Siok Eng mengajak kawannya masuk karena dari luar nampak jelas betapa pondok yang pintunya terbuka itu kosong tidak ada orangnya. Mereka melihat sebuah panci yang penuh dengan air kehijau-hijauan mendidih di atas tungku api dan uap air mendidih inilah yang menyebarkan bau bacin tadi. Di dalam almari tak jauh dari situ nampak banyak sekali botol-botol besar kecil. Dan di dalam sebuah keranjang sampah di sudut nampak bangkai keburang-keburang yang besar, nampak berkilauan kulitnya tertimpa sinar lampu gantung. Uap yang keluar dari dalam guci itu menyambar hidungnya, membuat peklian hampir tak dapat bernapas. Cepat telan pel ini, kelabang keburang itu amat berbisa kata Siok Eng yang melihat keadaan peklian. Gadis ini menurut dan cepat menelan sebutir pel kecil dan dadanya terasa lega kembali. Ia bergidik. Sungguh berbahaya sekali. Baru hawa atau uapnya saja sudah demikian berbahaya, apalagi sengatannya. Siok Eng mengajak mereka keluar dengan cepet dari tempat itu. Dengan berindap keduanya menuju ke gedung induk. Tempat itu kelihatan sepi sekali seolah-olah tidak ada penghuninya sama sekali. Namun mereka berdua tidak pernah mengurangi kewaspadaan. Tak mungkin di situ tidak ada orang, karena buktinya terdapat lampu-lampu yang tentu dinyalakan dan dipasang orang. Mungkin para penghuninya sedang tidur. Hei 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 peklian terperanjat seperti disengat kebuang hijau. Suara ketawa kecil itu keluar dari sebuah kamar di bangunan sebelah kiri. Dua orang darah itu cepat menyelingap keluar dan menyusup kebalik rumpun barndu dengan hati berdebar tegang. Kiranya suara ketawa itu keluar dari sebuah jendela yang kini terbuka lebar. Sinar terang dari lampu di dalam kamar itu menyenari halaman. Siok Eng menyentuh tangan kawannya dan mengajaknya berindap mendekati jendela, bersembunyi di antara daun-daun bambu yang tumbuh di luar jendela, mengintai ke dalam dengan hati-hati sekali. Mioka melihat ada dua orang pria duduk saling berhadapan, menghadapi meja sambil bercakap-cakap. Pria yang berkepala gundul dan tubuhnya gemuk pendek berperut gendut duduk menghadap ke arah jendela sedangkan orang yang diajaknya bicara adalah seorang pria yang agaknya masih muda. Kamar itu cukup indah dengan lampu gantung yang mewah dan kain-kain sutra bergantungan. Si gendut pendek itu tersenyum lebar, nampaknya amat ramah kepada tamunya, pemuda itu. Siok Eng mendekatkan bibirnya ke telinga kanan peklian, lalu berbisik lirih sekali sehingga peklian yang telinganya demikian dekat dengan mulutnya pun harus mengerahkan ketajaman pendengarannya untuk dapat menangkap apa yang dikatakan temannya. Kalau tidak salah si gundul itu adalah ceng yakeng si keburang hijau. Awas kalau berhadapan dengan dia. Orang itu licik dan kejambukan main, suka menyiksa musuhnya sambil berkelakar. Anehnya, apa yang dilakukannya lewat tengah malam mengobrol dengan tamunya diam-diam peklian terkejut mendengar bahwa si gendut itu adalah si keburang hijau yang disohorkan sebagai tokoh bankawe itu. Mereka berdua menahan nafas dan mengintai. Makin dilihat, makin heranlah hati mereka karena sikap si gendut itu sungguh teramat manis, bahkan terasa oleh mereka betapa sikap itu berlebihan manisnya, mendekati rayuan. Kongcu, di tempat ini engkau tidak perlu kaha watir. Tidak akan ada seorang pun setan yang berani mengganggumu selama aku berada di dekatmu. Dan apapun yang engkau kehendaki, tentu akan dapat kuadakan. Maka senangkanlah hatimu tinggal di sini, Kongcu. Terima kasih, Lociampuwe. Aku hanya ingin meluaskan pengalaman dan menambah pengetahuanku saja, jawab pemuda itu dan dari suaranya, Dua orang gadis itu dapat menduga bahwa pemuda ini bukan orang sembelarangan dan juga bukan orang kasar, bahkan kata-katanya teratur dan halus seperti ucapan seorang terpelajar. Maka, tentu saja mereka berdua menjadi semakin tertarik dan heran. Atas pujukan si gendut, mereka berdua itu lalu makan minum dengan gembira dan dua orang darah itu menjadi bingung melihat betapa kakek gendut itu makin lama makin gila omongannya. Kongcu, selama ini banyak sudah kutemui pemuda-pemuda yang gagah dan tampan, akan tetapi baru sekarang aku bertemu dengan seorang ganteng seperti engkau. Hahaha, betapa senang hatiku dapat berkenalan denganmu sambil berkata demikian, kakek itu mengajak si pemuda untuk minum lagi arak wangi dari cawan mereka. Aku sudah cukup banyak minum arak, Lociampuwe, pemuda itu agaknya segan juga untuk menolak. Hahaha, makin banyak minum, makin kemerahan pipimu, Kongcu. Hahaha, sungguh segar dan tampan sekali engkau kakek gendut itu mengulur tangannya, mula-mula tangan itu dimegang tangan si pemuda untuk dibelainya, akan tetapi tangan itu terus merayap ke atas, mengelus dagu. Ah, jangan begitulah, Lociampuwe, pemuda itu nampak bingung seperti kehilangan akal menghadapi tingkah kakek yang makin genit itu. Pek Lian dan Siok Eng saling pandang dengan metel, terbelalak dan wajah mereka berubah merah karena jengah dan malu. Namun mereka pun ingin sekali tahu kak, jarin mereka tidak mengerti mengapa ada seorang kakek begitu genit merayu dan membelai seorang pemuda. Akan tetapi, kakek gendut itu agaknya sudah terlalu banyak minum arak dan sudah setengah mabok karena penolakan pemuda itu bahkan membuat dia merayu semakin panas. Kongcu, aku sungguh kagum dan tergila-gila kepadamu. Aku akan menurunkan semua ilmuku kepadamu, akan tetapi, jangan kecewakan hatiku, kau harus menjadi kekasih kuajah dua orang darah itu menjadi semakin mirah, akan tetapi hati mereka pun diliputi keheranan besar mendengar seorang kakek hendak menjadikan seorang pemuda kekasihnya. Apakah kakek itu sudah gila ataukah memang pulau itu menjadi tempat orang-orang yang miring otaknya? Dua orang darah itu tidak tahu bahwa memang kakek Cheng Yakeng atau si kehuang hijau ini memiliki sifat yang lain daripada pria-pria biasa. Dia tidak suka atau tidak tertarik oleh kecantikan wanita, akan tetapi sejak muda dia suka bercinta dengan pria. Jasmani-nya adalah pria, akan tetapi watak dan sifatnya cenderung kepada sifat dan watak wanita. Memang banyak terdapat orang-orang seperti si kehuang hijau ini. Alam telah memberi keadaan yang bertentangan antara badan dan batin mereka dan mereka ini adalah yang orang yang patut dikasihani. Mereka suka bergaul dan berdekatan, bahkan bermesraan dan bermain cinta dengan pria dan hal ini sama sekali tidak mereka sengaja, dan bukan timbul dari watak yang buruk atau cabul. Sama sekali tidak, karena memang demikianlah keadaan batin mereka. Mereka kagum melihat sifat jantan, mereka akan merasa bahagia kalau dikasihi oleh seorang pria yang jantan. Mereka tidak suka berdekatan dengan wanita sebagai kekasih, kecuali hanya sebagai teman, bahkan ada yang merasa muak kalau memikirkan bahwa Mereka harus berkasih sayang dengan seorang wanita. Keadaan seperti ini dapat terjadi karena kesalahan keadaan jasmania yang mempengaruhi batin, akan tetapi juga mungkin diperkuat oleh keadaan lingkungan hidupnya di waktu kecil sehingga batin yang mempengaruhi jasmani. Memang, antara badan dan batin selalu terjadi isi-mengisi, saling mempengaruhi. Karena sifatnya inilah maka si kehuang hijau itu seringkali meninggalkan pulau selaksa setan dan merantau sampai jauh ke seluruh pelosok dunia, dan sering mendekati pria-pria yang tampan dan gagah. Karena wata ini pula maka tokoh seset ini pernah menjadi sahabat dari Yap Kim, putera kandung dari ketua Tian Kiampang yaitu Yap Chu Kiat, murid dari Mendiang Sin Kun Butek yang sakti. Kalau saja Pek Lian dan Siok Eng sudah tahu akan sifat dan watak seorang laki-laki seperti Cheng Ya Kang, tentu mereka akan segera pergi dan tidak sedih untuk nonton terus. Akan tetapi karena mereka belum tahu dan tidak mengerti, maka keinginan tahu membuat mereka bertahan untuk menyaksikan adegan yang mereka anggap panah dan luar biasa itu. Mereka melihat betapa kakek itu memujuk-bujuk dan berusaha untuk memegang tangan si pemuda yang berulang kali mengelap dengan menarik tangannya dan dengan halus minta agar kakek itu jangan melanjutkan sikapnya yang ganjil. Tiba-tiba dua orang darah itu terkejut melihat berkelebatnya bayangan dua orang yang dengan cepat sekali melayang masuk dari pintu dan tahu-tahu di situ telah berdiri dua orang wanita yang nampaknya masih muda, tidak lebih dari 30 tahun usianya dan wajah mereka serupa benar. Sepasang wanita kembar, hal ini mudah dilihat dari dandanan pakaian, gelung rambut, perhiasan dan wajah mereka yang serupa benar. Pakaian mereka itu ketat membayangkan dada, perut dan paha yang menonjol. Mereka berdiri dengan kaki agak terpentang, tangan kiri bertolak pinggang, dan sikap mereka genit bukan main. Mereka berdiri seperti pohon cemara tertiup angin saja, pinggul mereka agak bergoyang-goyang, mulut mereka yang digincu merah tebal itu tersenyum merekah, alis mereka bergerak-goyang diangkat-angkat, dan mata mereka itu melirik-lirik genit ke arah si pemuda yang kebetulan berdiri membelakangi jendela dan menghadap ke arah dua orang wanita itu. Dua orang darah yang berada di luar jendela itu memandang penuh perhatian, agak terkejut melihat munculnya dua orang wanita yang demikian cepat gerakannya tanpa mengeluarkan sedikitpun suara itu. Biarpun dua orang wanita itu masuk ke kamar tanpa menimbulkan suara, namun kakek gendut yang tadinya berdiri dalam usahanya merayu si pemuda, kini tiba-tiba duduk kembali dan tanpa menoleh dia pun berkata, Suci berdua kenapa malam-malam begini berkunjung ke daerahku? Apakah kalau ada keperluan tidak bisa datang di siang hari dan ada suaranya? Jelas bahwa dia merasa marah dan terganggu, dan biarpun mulutnya tersenyum, akan tetapi wajahnya masam. Mendengar ucapan si gendut itu, siok yang menempelkan bibirnya di dekat pelingah kawannya dan berbisik, mereka itu orang ketiga dan keempat dari iblis-iblis bankawe itu. Mereka kembar dan pandai beralih rupa. Kelakuan mereka sangat tersohor buruknya, segala hal yang kotor-kotor mereka lakukan suara bisikan siok yang mengandung rasa jijik. Dua orang wanita itu mencibirkan bibir mereka mendengar pertanyaan Cheng Yak Hang tadi dengan sikap yang penuh kegenitan dan ejekan, lalu seorang di antara mereka berkata, suaranya nyaring dan genit, Huh! Kami kesini cuma ingin melihat apakah hengka sudah kembali ke rumah. Lupakah hengkau bahwa esok pagi adalah hari perayaan wafatnya guru kita yang ke-10. Toa Su Heng mengharapkan agar semua orang dari bankawe itu hadir di tempat Toa Su Heng, sambil berkata demikian, wanita itu dan saudara kembarnya tiada hentinya menatap ke arah wajah pemuda yang duduk berhadapan dengan Cheng Yak Hang itu lirak-lirik dan senyum simpul penuh daya pikat. Aku sudah kembali sejak kemarin kakek gendut itu mendengus dengan suara tak senang. Aku telah datang, sekarang kalian pergilah. Kita bisa berkelahi kalau kalian tidak mau segera pergi dan jangan ganggu aku. Peklian yang mengintai dan mendengarkan di luar jendela, merasa heran bukan main. Bagaimana mungkin hari wafat seorang guru malah dirayakan, bukan berkabung malah berpesta? Dan bukankah mereka itu saudara-saudara seperguruan, segolongan pula, sebagai saudara-saudara yang sama-sama menjadi penghuni bankawe itu, akan tetapi kenapa sikap mereka satu sama lain begitu tidak bersahabat dan bahkan seperti bermusuhan saja? Peklian lupa bahwa mereka itu adalah golongan hitam, kaum sesat, bahkan tokoh-tokoh besarnya yang sudah tidak lagi mengindahkan segala macam aturan dan sopan santun dan mengeluarkan semua isi hati melalui mulut tanpa disaring lagi. Mereka pun sudah tidak suli lagi untuk bermanis muka. Apalagi hanya terhadap saudara seperguruan, bahkan terhadap guru sendiri pun mereka sudah tidak mau lagi bersopan santun atau menggunakan tata kero manusia beradab. Mereka tidak peduli terhadap orang-orang lain. Golongan mereka hanya mengenal pamrih senaknya untuk diri sendiri. Yang ada hanya kepentingan diri pribadi, lahir betin. Dan menghadapi orang lain, yang ada hanya dua perasaan, yaitu berani atau takut. Kalau mereka berani, nah, segala hal bisa saja mereka lakukan, sampai yang paling kurang ajar, yang paling kejam, sadis dan tidak tahu aturan sekalipun. Akan tetapi kalau mereka merasa kalah dan takut, mereka tidak malu-malu untuk melakukan segala macam kecurangan atau melarikan diri. Dan untuk kepentingan pribadi, segala kero dihalalkan, menipu, membokong, bahkan membunuh kawan sendiri sekalipun. Pendeknya, mereka hidup tanpa adanya suatu ketertiban apapun, tiada bedanya dengan kehidupan binatang-binatang liar di dalam hutan dan hukum satu-satunya bagi mereka hanyalah hukum rimba raya, yaitu siapa kuat dia menang dan siapa minang dia benar dan harus dipatuhi dan ditaati. Seperti yang telah diterangkan oleh Siokeng kepada Pek Lian, kakek Gundul Gendut itu memang benar berjuluk Ceng Yakeng atau Tiantetok Ong dan merupakan tokoh kelima dari Ban KW itu. Terdapat tujuh orang tokoh Ban KW itu yang merupakan saudara-saudara seperguruan, juga merupakan saudara segolongan yang tinggal di Kepulauan Setan itu. Orang pertama terkenal dengan julukan Tikus Beracun Bumi, yang kedua berjuluk Tiat Siang KWI, Setan Gajah Besi, orang ketiga dan keempat adalah dua orang wanita kembar yang masing-masing bernama Jeng Bin Samni, nyonya ketiga bermuka seribu, dan Jeng Bin Sunio, nyonya keempat bermuka seribu. Mereka ini dikenal dengan julukan Jeng Bin, Muka Seribu, karena kepandayan mereka beralih rupa, walaupun mereka masih memiliki banyak macam keahlian lagi. Ceng Yakeng atau Tiantetokong adalah tokoh yang kelima. Tokoh keenam dan ketujuh adalah suami istri Imkan Siang Mo, yaitu Bo Moko dan Hoan Mo Li, kakek dan nenek yang selalu menggunakan gerobak itu. Mendengar ucapan adik seperguruan mereka yang kasar dan menantang itu, Jeng Bin Siang KWI, yaitu sebutan bagi mereka berdua, hanya senyum-senyum saja dan tidak kelihatan marah. Tentu saja senyum itu bukan ditujukan kepada Ceng Yakeng, melainkan kepada pemuda itu yang kelihatan duduk dengan gelisah. Hai hai hit, pantas saja engkau tidak mau muncul-muncul biarpun sudah kembali kemari, kiranya engkau telah memperoleh seorang korban baru yang ganteng kata Jeng Bin Sunio. Pergi kalian tiba-tiba si gundul genduk itu mencelak dari kursinya. Gerakannya demikian cepatnya, tidak sesuai dengan tubuhnya yang genduk pendek, dan tahu-tahu dia sudah meloncat sambil membalikan tubuhnya, langsung saja menyerang kedua orang wanita itu dengan pukulan yang mengandung angin dasyat. Akan tetapi, dua orang wanita itu mengeluarkan suara ketawa mengecek dan segera mengelak, menangkis dan balas menyerang dengan tak kalah cepat dan hambatnya. Angin pukulan menyambar-nyambar dan dua orang gadis yang mengintai di luar jendela itu mencium bau amis, tanda bahwa pukulan-pukulan tiga orang yang saling hantam itu mengandung hawa beracun yang jahat sekali. Siok yang menarik tangan peklian, diajak pergi menjauhi tempat itu. Setelah jauh, darah ini menarik napas panjang. Betapa ganas dan kejahnya mereka itu. Mari kita segera mencari hekwi hawe itu, Enci Lian. Tak perlu kita mencampuri mereka yang berensek itu, kemana kita mencari, adik eng aku harus mencarinya. Bunga itu hanya dapat tumbuh di tempat terbuka, tidak boleh terlindung oleh benda atau tumbuh-tumbuhan lainnya, harus sepenuhnya menerima sinar matahari dan bulan, dan terpisah dari tanam-tanaman lain. Bunga mawar hitam atau setan hitam itu bentuknya seperti mawar biasa, hanya tidak berbau sama sekali, warnanya hitam legam dan daunnya putih, Mari ku bantu engkau mencarinya, Eng Moi, kata peklian dan mereka segera mulai mencari-cari di pulau itu. Akan tetapi mereka tidak berhasil, apalagi menemukan bunga itu, bahkan tidak menemukan daerah terbuka seperti yang dimaksudkan oleh siok eng tadi. Sungguh heran, kenapa pulau ini demikian kecil? Dan bangunannya juga hanya ada sebuah itu. Di mana para penghuninya yang lain peklian berkata dengan hati kecewa karena kegagalan mereka menemukan bunga yang dicari sahabatnya itu. Enci Lian, ban KWI itu bukan terdiri dari sebuah pulau saja, melainkan terdiri dari lima buah pulau yang berpencar akan tetapi juga saling berdekatan. Tiap pulau dihuni oleh seorang tokoh, kecuali si kembar itu dan sepasang suami istri yang masing-masing keduanya mendiami sebuah pulau. Kau lihatlah di seberang sana itu, ah, engkau benar. Itu adalah sebuah pulau yang lain. Akan tetapi, bagaimana kita dapat menyeberang ke sana? Apakah kita harus mengambil perahu kita? Tentu bunga itu berada di pulau yang lain, tidak mungkin di sini, agaknya benar, enci. Akan tetapi karena kita tidak tahu persis di mana tumbuhnya bunga itu, terpaksa kita harus mencarinya di semua pulau. Hanya, kita harus berhati-hati sekali. Sungguh aneh, bagaimana dua orang wanita kembar tadi dapat datang ke sini? Tidak nampak adanya perahu mereka, tiba-tiba mereka melihat bayangan berkelebat keluar dari rumah Cheng Ya Kang dan mereka berdua cepat menyelingap bersemiuni. Tak lama kemudian, nampaklah dua orang wanita kembar itu berjalan lewat lalu berhenti tak jauh dari tempat persembunyian mereka. Bangsat gundul keparat Jahanam terdengar seorang di antara mereka memaki-maki sambil mengacungkan tinju ke arah rumah Cheng Ya Kang. Anjin dan Cidisambar geledek kamu orang kedua memaki pula dan keduanya lalu memaki-maki dengan kata-kata yang jorok dan cabul. Agaknya mereka itu merasa mendongkol dan penasaran yang hendak mereka lampiaskan dengan caci maki dan sumpah serapah mereka terhadap kakek gundul gendut itu. Sialan! Bocah gundul itu telah mencapai titik kesempurnaan dalam menyerap ilmu racun kelabang hijau yang lihai itu, kata Jeng Bin Sam Nyo dengan suara penasaran. Benar, sungguh Jahanam. Tak ku sangka dalam pengembaraannya dia dapat meningkatkan ilmunya sampai ke titik mendekati kesempurnaan. Lihat ini! Kanton ku racun bunglon merah menjadi tawar terkena ilmunya ludah inti racun kelabang hijau. Sialan! Untung aku selalu dapat menghindari semburan ludahnya-ludahnya yang bacin itu sungguh berbahaya, kata orang kedua. Sayang kita tidak membawa alat-alat rias kita. Hem, ingin aku tahu, mana yang lebih hebat, ludah bacinnya ataukah bedak-bedak harum kita biarlah lain kali kita coba lagi. Hatiku penasaran kalau sampai kalah oleh adik seperguruan kita. Eh, ngomong-ngomong, pemuda tadi tampan benar, ya? Dan kelihatan jantan. Sayang, sudah lebih dulu disekap oleh si gundul gila itu. Air, sudah lah. Kita sendirikan sudah mempunyai simpanan yang tidak mengecewakan, kata yang lain sambil tersenyum genit sekali. Tidak rugi kita main kucing-kucingan dengan perahu si harimau gunung. Sayang mereka belum mau tunduk titik akhirnya akan tunduk juga. Dan ingat, yang sukar ditundukkan itu sekali tunduk, wah hebat deh mereka berdua cekikikan seperti kuntianak dan dua orang gadis yang mendengarkan dalam tempat persembunyian mereka menjadi muat. Pek, klian dan siok yang melihat betapa kedua orang wanita kembar itu memasuki sebuah rumpun bambu kuning. Sampai lama mereka tidak muncul kembali dan keadaan begitu sunyi-senyap. Dua orang darah itu menjadi curiga lalu dengan hati-hati mereka pun memasuki rumpun bambu itu. Ternyata di tengah-tengah rumpun bambu itu terdapat sebuah lubang besar yang masuk ke dalam tanah. Ketika mereka memeriksa, ternyata lubang itu adalah terowongan di dalam tanah yang agaknya lewat di bawah laut. Dua orang darah yang gagah perkasa itu dengan hati-hati sekali mengikuti terowongan itu. Jalannya gelap dan menurun sekali, akan tetapi mereka berdua adalah dua orang darah gemblengan yang berilmu tinggi, maka mereka tidak merasa takut. Mirka merasa yakin bahwa dua orang wanita kembar itu tentu mengambil jalan ini dan mereka dapat menduga bahwa tentu inilah jalan yang menghubungkan satu dengan lain pulau. Pantas saja dua orang wanita kembar tadi tidak menggunakan perahu. Kiranya mereka datang ke pulau daerah Siklabang Hijau melalui sebuah terowongan bawah laut. Ketika dua orang darah itu muncul di pulau yang lain, kiranya mereka itu tiba di sebuah ruangan kecil di sudut taman, merupakan pondok kecil yang mungil. Cepat mereka meloncat keluar dan bersembunyi, meneliti keadaan sekeliling. Bulan tua telah condong ke barat, akan tetapi bintang-bintang di langit masih nampak terang. Tentu telah jauh lewat tengah malam. Dan agaknya semua orang yang berada di pulau ini sudah tidur. Tidak terdengar suara orang, tidak nampak seorang pun penjaga. Agaknya para penghuni kepulauan ini sudah begitu percaya akan keadaan tempat tinggal mereka yang penuh dengan racun sehingga orang luar yang berani memasuki daerah mereka tentu akan mati sendiri terkena racun. Dengan adanya racun-racun yang terkandung dalam tumbuh-tumbuhan, dalam gigitan binatang-binatang kecil, bahkan dalam udara, maka tidak diperlukan lagi penjaga. Orang luar tentu akan tewas kalau memasuki daerah kepulauan Bankawe itu ini. Ketika dengan hati-hati Siok Eng dan Peklian mulai mencari-cari bunga Hekwi Hwa, mereka mendapat kenyataan bahwa keadaan pulau ini jauh sekali bedanya dengan pulau milik si Kelabang Hijau yang baru saja mereka tinggalkan. Pulau kecil milik wanita kembar ini penuh dengan taman bunga-bunga yang indah, keadaannya terawat dan bersih apik, tidak seperti keadaan pulau milik si Kelabang Hijau yang penuh pohon belukar dan awut-awutan. Akan tetapi, biarpun di situ terdapat banyak sekali bunga beraneka macam dan warna, dua orang darah itu tidak berhasil menemukan bunga mawar hitam berdaun putih. Sungguh heran. Sedemikian banyaknya bunga-bunga di sini, akan tetapi bunga yang kacari itu tidak ada. Adi Eng, tidak kelirukah keterangan yang kau dapat mengenai Hekwi Hwa itu Peklian berkata dengan nada suara meragu. Tidak, Encilian. Memang, menurut keterangan ayah, bunga itu langka sekali dan ayah pun tidak dapat memastikan apakah bunga itu ditanam di pulau-pulau ini. Hanya satu hal adalah pasti, yaitu bunga Hekwi Hwa itu berada dalam kekuasaan tujuh iblis dari pulau Selaksa Setan ini. Entah di mana mereka sembunyikan. Aku harus menemukannya. Hei, ii, awas, Encilian. Jangankah sentuh bunga-bunga itu. Biarpun kelihatannya begitu bersih dan indah, akan tetapi bunga itu beracun. Bunga-bunga ini memang ditanam untuk memelihara dan mendapatkan racun-racunnya. SSTTT, itu ada perahu datang. Cepat sembunyi mereka menyelinap lagi kebalik semak-semak beberapa rumpun alang-alang yang ditanam sebagai penghias dan pagar taman. Tiba-tiba bumi di sekitar tempat itu tergetar ketika seorang raksasa melangkahkan kakinya. Berdentam-dentam bunyinya, seolah-olah bumi ditimpa oleh benda yang amat berat setiap kali raksasa itu membanting kakinya. Anehnya, dia agaknya sengaja membanting kakinya ketika melangkahmi mesuki taman. Rambutnya gimbal dan kotor, matanya lebar dan membelalat. Jubah dan pakaiannya terbuat dari kain kotak-kotak yang dibelit-belitkan di tubuhnya. Bagian dadanya terbuka dan nampak betapa dada itu penuh bulu tebal. Mulutnya lebar dan seperti nampak ada taring. Di antara giginya yang besar-besar. Raksasa ini sungguh tinggi besar, tingginya tidak kurang dari 2 meter, bahkan lebih. Ada suara seperti ngoroh ketika dia melangkah memasuki taman. Ketika raksasa itu tiba di dekat tempat 2 orang darah itu bersembunyi, tiba-tiba saja dia menghentikan langkahnya. 2 orang darah itu mencium bau amis yang menusuk hidung, membuat mereka hampir saja muntah-muntah. Dan raksasa itu pun mengembang kempisikan hidungnya. Mulutnya menyeringai buas, matanya yang besar itu melotot dan mengamat-amati sekelilingnya, dan air liurnya menetes-netes dari ujung bibirnya, hehehe, bau daging segar. Daging lunak. Hem, alangkah sedapnya matanya jelalatan ke kanan-kiri, mencari-cari. Tentu saja 2 orang darah itu seketika mandi keringat dingin. Mereka bukan penakut, bahkan Siok Eng telah mewarisi ilmu kepandayan yang hebat. Akan tetapi bagaimanapun juga, mereka itu hanyalah 2 orang gadis remaja dan keadaan manusia raksasa itu memang sungguh amat menyeramkan. Apalagi dalam perjalanan mereka dengan perahu, Siok Eng sudah pernah menceritakan kepada Pek Lian bahwa orang kedua dari 7 iblis ini, yang berjuluk Tiat Siang KWI, setan gajah besi, kabarnya suka makan daging manusia. Biarpun seluruh aurat syaraf mereka sudah menegang dan bersiap siaga, akan tetapi ketika raksasa itu melangkah mendekati tempat mereka bersembunyi, mereka merasa tubuh mereka panas dingin. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara ketawa cekik ikan yang nyaring dari arah gedung di tengah pulau. Suara cekik ikan yang penuh kegenitan, terkekeh-kekeh dibuat-buat. Mendengar suara itu, si raksasa berhenti melangkah dan menoleh ke arah gedung. Agaknya suara itu mengingatkan dia akan maksud kedatangannya ke pulau itu. Mendadak dia lari tunggang langgang menuju ke arah gedung. Tanah yang diinjaknya ketika dia berlari itu tergetar seperti gempa bumi dan 2 orang darah itu bernapas lega. Mari kita pergi Siok Eng menarik tangan Pek Lian. Sekali ini, Pek Lian yang biasanya berwibawa dan memimpin karena ia adalah seorang patriot di lembah, menurut saja karena ia maklum betapa berbahayanya tempat itu dan bahwa Siok Eng lebih tahu daripada ia sendiri mengenai kepulauan setan itu. Siok Eng mengajak Pek Lian menggunakan perahu milik Tiat Siang KWI itu. Ia ingin mencari bunga Hek Kui Hoa di pulau ketiga setelah gagal mencari di kedua pulau pertama. Mereka mendayung perahu itu dengan cepat. Di depan nampak dua buah pulau kecil berdampingan. Dari jauh, kedua pulau itu nampak gersang tidak ditumbuhi pohon sama sekali. Ketika mereka mendekat, maka mereka melihat bahwa pulau yang satu terdiri dari batu-batu dan pasir melulu. Menurut pengetahuan Siok Eng, pulau ini adalah tempat tinggal si raksasa, orang kedua dari tujuh iblis. Kabarnya, entah berapa ratus orang yang menjadi korban iblis raksasa ini di tempat itu, tulang-tulangnya berserakan dan terpendam dalam batu-batu dan pasir. Ada pun pulau yang kedua terdiri dari rawa-rawa dan di tengah rawa nampak sebuah gubuk besar yang berdiri di atas tiang-tiang dari kayu yang tahan air. Itulah tempat tinggal suami Isteri Imkan Siang Mo, sepasang iblis neraka, yaitu kakek dan nenek yang selalu bergerobak dan tak tahu malu itu. Eng Mo, pulau yang mana harus kita darati lebih dulu tanya pekelian, melihat betapa kawannya itu hanya membawa perahu mereka berputar-putar tak menentu. Kita terus saja, Enci Lian. Pulau-pulau ini adalah tempat tinggal tiat siang kuwi dan sepasang iblis neraka, yaitu orang kedua, keenam dan ketujuh dari tujuh iblis. Melihat keadaan kedua pulau ini, juga melihat macamnya raksasa itu, tak mungkin dia yang menanam atau menyimpan hekui HWA. Juga suami istri itu jarang berada di rumah, selalu mengembara dan pulaunya terdiri dari rawa-rawa pula, kiranya tidak mungkin berada di sana itu, lalu bagaimana? Kemana kita harus mencari Enci Lian, kepulauan mereka hanya ada lima buah. Yang empat telah kita ketahui dan agaknya bunga itu tidak berada di situ. Tinggal sebuah pulau lagi yang menjadi tempat tinggal tokoh pertama dari mereka, yaitu Tetokci, tikus beracun bumi. Kesanalah kita menuju, pekelian menutup mulut menahan ketawanya. Sudah banyak kita melihat orang aneh. Ingin aku melihat bagaimana macamnya yang berjuluk tikus beracun itu. Apakah mukanya seperti tikus? Siokeng tersenyum geli. Mungkin saja. Aku sendiri belum pernah melihatnya. Akan tetapi ayah bilang bahwa dia mempunyai koleksi banyak macam tikus yang aneh-aneh dan buas. Tikus-tikus itu dibuat beracun dan mereka ditempatkan di terowongan-terowongan yang banyak terdapat di pulau tempat tinggalnya, tekelian bergidik. Di antara binatang-binatang kecil, tikus merupakan binatang yang menjijikan baginya. Arah lagi kalau jumlahnya banyak, dan beracun lagi. Mudah-mudahan aku tidak harus berhadapan dengan tikus-tikus. Lebih baik aku melawan tetokci itu sendiri, katanya. Lebih baik kalau bisa jangan, emci. Kepandaian iblis itu paling melihai dan dia pun kabarnya paling kejam di antara tujuh iblis. Aku sungguh merasa heran, adik eng. Engkau sudah tahu betapa lihainya tuyuh iblis dan betapa besarnya bahayanya mengunjungi bankawe itu. Akan tetapi mengapa engkau lakukan juga petualangan ini? Apakah engkau tidak takut sedikit pun juga siok eng tersenyum dan wajahnya yang pucat itu nampak manis sekali kalau tersenyum? Emci, engkau tidak tahu. Kami orang-orang tai bongpai mengutamakan kegagahan. Aku sendiri lebih menghargai kegagahan daripada nyawa, maka untuk mematangkan ilmuku, biar harus menempuh bahaya yang mengancam nyawa sekalipun, akan ku jalani tanpa rasa takut sedikit pun. Dan kini sepasang metu yang bening itu mengeluarkan sinar yang dingin dan menyeramkan sehingga peklian tidak mau bertanya lagi. Ia teringat akan cerita-cerita yang pernah didengarnya bahwa tai bongpai adalah golongan yang termasuk sesat dan hitam. Heran ia membayangkan bahwa seorang gadis yang begini ramah dan lemah lembut, begini cantik jelita, adalah puteri dari ketua tai bongpai. Padahal, nama tai bongpai di dunia persilatan tidak kalah seram dan menakutkannya dibandingkan dengan nama pulau selaksa setan ini. Teringat ini, teklian berdidik dan baru ia teringat bahwa darah yang menjadi kawan akrabnya ini sebenarnya datang dari dunia yang sama sekali berlainan dengan dunianya sendiri. Ia teringat bahwa tai bongpai adalah golongan yang ahli dalam hal racun, mungkin tidak kalah keji dan berbahayanya dibandingkan dengan tujuh iblis penghuni kepulauan ini. Akhirnya mereka melihat pulau terakhir, sebuah pulau yang bulat dan berbentuk sebuah bukit kecil. Pulau ini banyak ditumbuhi pohon-pohon seperti pohon cemara yang kecil dan tinggi. Pada waktu itu, Fajar telah menyingsing. Langit timur seperti terbakar, kemerahan oleh sinar matahari yang telah mendahului Seng Raja Siang. Udara sejuk dan angkasa cerah, indah dan nyaman, sungguh berlawanan dengan bahaya yang mengancam di pulau itu yang nampaknya begitu hening dan menyenangkan. Mereka mendarat dengan hati-hati, memilih celah-celah di mana terdapat semak-semak melukar. Baru saja mereka menarik perahu ke pinggir dan melangkahkan kaki, hampir saja peklian menjerit ketika tiba-tiba muncul seekor tikus berbulu hitam yang besarnya seperti kucing bunting. Tikus ini muncul di dekat kakinya, hampir terinjak. Hibatnya, tikus itu tidak melarikan diri, bahkan berhenti dan melotot ke arah peklian, dan bibirnya ditarik ke atas, menyeringai memperlihatkan giginya seperti seekor harimau kalau marah. Sikapnya seakan-akan hendak menyerang, dan bulu di bagian lehernya tegak, sedikitpun dia tidak kelihatan takut menghadapi manusia. SSTTT Husat peklian mencoba mengusirnya dengan desisan suara. Akan tetapi tikus itu bukannya takut malah miruncingkan moncongnya dan mengeluarkan bunyi menguik tajam, kepalanya diangkat dan lagaknya siap untuk menyerang. Sudahlah, enci, lebih baik jangan kita usik dia. Mari kita pergi ke dalam pulau, kata siok eng yang merasa ngeri juga melihat ada tikus sebesar itu yang berani melawan manusia. Hei, awas, eng moi! Lihat di belakangmu dan itu juga di sebelah kananmu. Awas tiba-tiba peklian berseru dan suo eng hampir mi lonca saking kagetnya. Ternyata kini bermunculan tikus-tikus sitang yang besar-besar, seperti mi ngepung mereka dan tikus-tikus itu nampak mi nyeringai dan mengeluarkan bunyi, siap tempur. Beberapa ekor lagi nampak datang dengan sikap mengancam. Wah, wah! Hihihih, jijik aku! Mari kita cepat! Pergi, enci lian kata siok eng yang sudah mi nyambar tangan peklian dan kedua orang ngerona itu sudah berloncatan pergi menjauhi tikus-tikus yang melotot marah itu. Dengan bulu tengkuk meremang keduanya sudah berlari cepat mengelilingi pulau. Mereka mencari-cari bunga mawar hitam di antara semua tanaman yang tumbuh di pulau dan mereka sengaja menjauhi bangunan-bangunan rumah yang nampak berdiri di tengah-tengah pulau. Akan tetapi sekian jauhnya mereka belum juga berhasil menemukan apa yang mereka cari dan akhirnya mereka tiba di pantai yang landai dan penuh pasir. Dan tiba-tiba mereka menyelinap dan bersembunyi di balik batu karang. Mereka melihat banyak perahu besar kecil berlabuh di tempat itu. Bermacam-macam perahu yang agaknya datang dari tempat asing yang jauh. Airh, banyak benar tamu yang datang berkunjung ke pulau ini, enci, kata siokeng dengan suara mengandung keheranan. Lihat perahu-perahu itu, ada yang berbendera asing pula. Yang kiri itu kelihatannya seperti bendera orang-orang Mongol, peklian mengangguk. Tak salah lagi, itu ngimang bendera Mongol. Dan yang di kanan itu, perahu bercat kuning itu. Bukankah orang-orangnya memakai pakaian seragam prajurit pemerintah? Hem, apakah tempat ini diserbu pasukan pemerintah? Ah, kurasa tidak, enci. Lihat saja perahu Mongol itu. Di sana juga terdapat pasukan asing dan mereka nampak bersahabat dengan pasukan pemerintah. Hem, ada apa pula ini? Padahal, antara pasukan pemerintah dan para raja kecil Mongol selalu terjadi permusuhan. Mengapa kini kedua pihak nampak rukun dan bersama-sama berada di sini? Tidak nampak tanda-tanda pertempuran dan mereka itu agaknya datang ke sini dengan baik-baik peklian sebagai putri menteri dan juga pemimpin pasukan patriot. Sedikit banyak tahu akan hal itu, maka ia pun berkata dengan alis berkerut, sungguh membingungkan. Kedua pasukan itu nampak bersahabat, padahal di perbatasan utara antara kedua pasukan selalu terjadi pertempuran. Tentu ada hal-hal yang aneh dan tidak beres di sini, karena matahari mulai bersinar dan di tempat itu terdapat demikian banyaknya orang. Kedua orang darah itu lalu bersembunyi di antara pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang pantai itu. Ketika kami lihat sebatang pohon besar yang daunnya lebat, keduanya lalu naik ke atas bersembunyi di dalam pohon itu, di antara daun-daun yang lebat. Karena mereka telah memakai olesan obat anti racun, maka mereka tidak takut menghadapi serangan binatang-binatang kecil. Dari tempat persembunyian ini mereka memandang ke arah pantai di mana terdanat perahu-perahu dan para perajurit itu. Tiba-tiba jantung Pek Lian berdebar tegang ketika ia melihat sebuah perahu besar yang baru saya meninggalkan pulau itu. Perahu besar itu berbendera asing dan ia mengenalnya sebagai perahu di mana ia dan Dwee Hang pernah berkelahi melawan para penumpang perahu, dan di mana ia pernah mendengar suara ayahnya. Akan tetapi perahu itu agaknya baru saja meninggalkan pulau sehingga hati Pek Lian menjadi kecewa sekali. Ingin ia dapat menyelidiki keadaan perahu itu, untuk melihat apakah benar ayahnya berada di perahu besar itu. Di tempat persembunyian ini, mereka berdua merasa aman, danat melepaskan lelah sambil mengatur rencana selanjutnya dalam usaha mereka mencari Heiwi Hwa. Tiba-tiba terdengar suara banyak orang. Mereka cepat menoleh dan dari arah tengah pulau nampak belasan orang berbondong-bondong menuju ke pantai. Pakaian mereka itu aneh-aneh dan dari sikap mereka mudah diduga bahwa mereka adalah orang-orang dari dunia perselatan. Di antara mereka terdapat orang-orang yang dari pakaiannya mudah diduga bersuku bangsa mancu dan mongol. Semua orang membawa senjata dan sikap mereka gembira sekali ketika mereka menuju ke perahu-perahu itu. Di belakang mereka nampak belasan orang pula yang agaknya merupakan rombongan cuan rumah, sikap mereka seperti mengantar tamu itu menuju ke perahu-perahu mereka. Mereka berjalan beriringan sambil tertawa-tawa gembira.